Hai Assalamualaikum Halo jembal lagi dengan saya Anas di channel matek nah di depan kita ini sudah ada sebuah paketan nih yang kita akan buka kira-kira ini isinya apa yuk langsung saja kita buka paket nah karena ini batangan enggak ada boxnya kita sebut aja dengan buka paket kalau disebut unboxing itu kurang tepat karena memang di sini enggak ada boxnya ini bukanya harus hati-hati Oke di sini ada sebuah tablet dari shop ini tipenya shop aquosped sh06f ya Nah untuk harganya sendiri ini termasuk murah yaitu sekitar ya 720.000 untuk link pembeliannya sudah saya sertakan di deskripsi di video Oke kita lihat di tabletnya Nah untuk desainnya ini mirip dengan shop yang punya ukuran layar 5 inch terus 5,5 inch dengan model bezel yang tipis seperti ini bisa kalian lihat sendiri ya ini bezelnya tipis meskipun ini punya ukuran 7 inch layarnya ini kelihatan enggak begitu gede dan desainnya juga bisa dibilang tipis Nah untuk kondisinya ini saya dapat ini mulus banget bahkan ini enggak ada lecet sama sekali ya tombolnya aja ini belum ada lecet sama sekali masih mulus banget untuk back covernya ini bahannya dari plastik polikarbonat yang finishnya itu mirip seperti kaca Oke kita lihat dari penempatan tombol Nah di samping kanan ini ada tombol power terus di sisi atas ada slot sim dan juga ini slot micro SD terus disini ada lubang cek audio 3.5 mm terus ini antena Oke kebanyakan HP seperti dokomo seperti ini ya ini dokomo Oh ya ini dokomo bukan au terus disini ada tombol volume di sisi bawah ada port micro USB dan juga lubang untuk microphone bagian belakang ada tulisan akus lubang speakernya Oh bener ini lubang untuk speaker ya terus ada kamera ini kayaknya secondary microphone dan juga LED flash di sini nggak ada port HDMI ya nggak ada port HDMI dan di bagian depan ada layar 7 inch ini rasionya berapa ya sebentar nanti saya lihat dulu ya untuk rasionya terus di sini ada lubang untuk kipis ini ada kamera depan ada tulisan dokomo X Oke langsung kita nyalakan aja ya Oke ini udah selesai booting dan juga sudah saya install beberapa aplikasi tambahan Nah untuk layarnya bisa kalian lihat sendiri ya kalau disini punya kualitas yang mantap jiwa khasya banget yang memang kebanyakan itu pakai panel EXO seperti juga di tab ini dan resolusinya pun ini udah full HD di harga 700 ribuan dapat tab dengan resolusi full HD itu salah satu kelebihan ya meskipun ini kondisinya second terus untuk rasionya ini pakai 16 dibanding 10 dan kalau kita bandingkan dengan tablet yang lain ini punya ruang hitam di si keliling layar yang bisa dikatakan tipis ya untuk sharp ini terus untuk tampilannya ini khas dari dokomo ini ada wadus yang kalau kita pelihara sampai beberapa tahun itu enggak gede-gede tetap aja segini tampilan menunya seperti ini ada X-drawer tapi agak rumit sih jadi harus kita nah kita miringkan seperti ini tapi saya sarankan pakai ganti launcher seperti contoh ini pakai Nova launcher biar lebih simpel ya untuk jaringannya disini sudah 4G kalian bisa lihat sendiri ya LTE tapi ya sebagian besar di kalian pasti udah banyak ya tahu kalau dokomo Ayo itu untuk jaringan data harus setting APN secara manual terus untuk aplikasinya disini juga banyak yang bisa dihapus ya kita balik ke ini dulu seperti contoh ini bisa kita install terus ini juga ini bisa kalau ini di disable nah ini virus ini bisa di-install juga terus untuk wadusnya nanti ya aplikasi ini CC tak boleh isi nah ini wadusnya W silang mustahk hapus aplikasinya ini balik ke launcher favorit saya ya Nova launcher kalau untuk versi Android jadul kalau untuk yang terbaru saya itu lebih suka pakai launcher Poco launcher nah kita cek di pengaturan ini mana pengaturan masuk ke sini aja lewat sini ya seperti ini ya tampilannya kita lihat di device info dan jelas disini nggak ada bahasa Indonesia ya terus ini versi Androidnya 4.4.2 atau kitkat lanjut kita lihat untuk RAM dan ROMnya nah untuk Chrome disini 32 GB ya yang bisa kita pakai sekitar 25 GB untuk RAM nya 2 GB ini ada beberapa aplikasi yang berjalan ini masih sekitar 741 MB ya nah kita lihat di aplikasi AIDA64 untuk melihat hardwarenya RAM dan ROMnya tadi sudah kita lihat dah langsung ke bagian CPU nah CPU nya disini pakai Qualcomm Snapdragon 801 yang saya yakin sebagian besar dari kalian udah banyak-banyak yang tahu ya gimana performa seri Snapdragon 801 ini jadi disini nggak saya jelaskan lebih jauh yang pada intinya kalau untuk zaman sekarang ini nggak kalau buat bikin karena itu mengalami overheat kalau panas grafiknya suka drop-dropan terus disini fabrikasinya 28nm quad-core dengan clock speed 2,2 2,3 GHz tepatnya segitu tapi disini 2265 mHz terus untuk display resolusinya 1920 x 1200 atau Full HD ya panel panelnya EXO ukuran layarnya 7 inch terus pixel density ini kerapatan pixelnya menghasilkan di 323 dpi dan memang disini kelihatan ya lembut ya tulisannya itu enak banget untuk dilihat GPU nya Adreno 330 terus untuk baterai disini punya kapasitas yang lumayan ya lumayan gede yaitu di 4200 mAh lanjut kita lihat untuk skor AnTuTu disini saya sengaja tes menggunakan AnTuTu 8 versi Go karena saya coba pakai AnTuTu 8 versi gede itu di tes GPU itu langsung melewati jadi skornya dapat kosong nah disini untuk AnTuTuTu versi 8 dapat diangkat 48 ribuan skor yang bisa dibilang kecil ya untuk di jaman sekarang tapi nggak bisa berharap lebih lah untuk harga di 700 ribuan terus kita lihat ini untuk kelengkapan sensor biasanya kalau HP sharp kayak gini sensornya itu lengkap nggak pelit khas HP Jepang ya bener disini sensornya itu lengkap termasuk hadirnya geroskop dan juga sensor magnet terus kita lihat untuk multi touch nah disini mendukung hingga 5 titik sentuhan aja yang nggak bisa sampai 10 tapi 5 gigi aja udah lebih dari cukup masa kita mau pencet barengan sampai 6 jari 7 jari atau bahkan sampai 10 jari nah terus kita lihat di aplikasi Canmaster ini yang suka edit video lewat mobile ya lewat aplikasi Canmaster yang memang kalau ngedit video lewat aplikasi ini lebih enak di layar yang gede seperti contoh di tablet kita lihat ini support hingga edit dan share sampai 1440 atau QHD dengan support tempel video sampai 2x QHD terus 3x Full HD nah disini udah lumayan banget dan saya yakin sebagian besar dari kalian mentok-mentoknya itu ngedit di resolusi Full HD ini bisa sampai QHD udah lumayan banget dan pasti ini enak ya kalau ngedit di layar yang segede ini di 7 inch untuk aplikasi Canmaster terus kita cek di bagian kamera nah untuk kamera belakangnya ini beresolusi 8MP sedangkan untuk depannya itu 2MP memang kebanyakan tablet itu meskipun punya resolusi yang sama ya dengan si smartphone itu hasilnya nggak lebih baik karena memang kalau tablet itu tidak memfokuskan di bagian kamera nah disini fitur-fiturnya seperti ini ini untuk pengaturan ya kalian lihat sendiri kalau untuk perekaman video kamera belakang disampaikan ke resolusi Full HD 1920x1080 kalau untuk kamera depan ini sama juga bisa sampai Full HD oke nah kalau lihat kalau kita lihat disini ya ini cukup untuk video call-an aja kalau untuk berselfir ya ini kurang banget kalau zaman sekarang kita coba jepret ini kameranya letaknya disini bisa kita balik seperti ini tapi lebih enak dipegang seperti ini ya oke terus untuk kamera belakang kita coba jepret juga oke oke kita lihat nah disini memang punya kualitas yang ya biasa aja wajar aja ini 8MP terus untuk kamera depan ini 2MP cukup untuk video call-an aja oke mungkin itu aja sih untuk video kali ini ini kalau untuk nonton video pasti enak ya cocok banget oh iya kita coba aja untuk nonton video ntar saya cari dulu ini dimana ini konten terus movie oke nah ini mantap banget kalau untuk nonton video panel EXO dengan resolusi Full HD dengan ukuran layar 7 inch kalau untuk nge-game jelas disini kurang recommended ya namanya aja 2GB terus pakai prosesor seri lama dan sebagian besar dari kalian pasti juga udah pada tau ya kalau ROM DOCOMO ini kalau panas itu ada notifikasi untuk memberhentikan kamera terus biasanya nggak bisa di charger nunggu dingin dulu dan kalau udah panas juga kalau untuk nge-game itu suka patah-patah meskipun itu game sekelas Mobile Legends ya dan kalau untuk game PUBG jelas ini jangan dengan berharap ya bermain enak di tablet shop aquosped SH-06F bener ya oh iya bener SH-06F ini oke jika kalian suka dengan video ini silahkan klik like dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat kita jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bermanfaat